Hai, yang terdengar hanya suara orang menghirup udara dingin. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang baru saja mereka lihat? Itu adalah lengan mengerikan dengan aura ganas yang berputar-putar di sekitarnya. Sisik merah seperti permata memantulkan cahaya merah iblis di bawah matahari, menyebabkan kelopak mata mereka berkedut. Bagaimana ini mungkin? Lengan mengerikan yang dirumorkan. Benda apa itu? Mungkinkah itu teknik rahasia? Ya Tuhan, apakah rumor itu benar? Kerumunan menjadi gempar. Tidak ada yang mengira rumor itu benar. Lengan mengerikan itu berada tepat di depan mata mereka. Ini. Gong Shen juga tercengang. Meskipun dia berpengetahuan luas, dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Bagaimana manusia bisa menumbuhkan lengan yang mengerikan? Apa yang sedang terjadi? Matanya berkedip saat dia mencoba melihat melalui lengan kilin Feng Hao. Namun, tidak ada efek apapun setelah sekian lama. Lengan itu tampak menyatu dengan garis keturunannya seolah-olah telah lahir. Mungkinkah itu semacam teknik rahasia khusus? Gong Shen hanya bisa berspekulasi ketika dia tidak melihat fluktuasi essence key. Grand Blaze ini memang tidak sederhana. Sejak awal, dia merasa pemuda ini luar biasa, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Kini, dia akhirnya melihat keganasan pemuda tersebut. Sementara itu, para jenius dari sekte lain juga tercengang. Lengan kilin dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan mereka. Dia sebenarnya tidak menggunakan lengan seperti itu saat bertarung melawan mereka. Bukankah itu berarti dia tidak menaruh perhatian sama sekali? Jika dia menunjukkan kekuatan seperti itu sejak awal, berapa banyak dari mereka yang berani naik? Dengan pemikiran itu, mereka menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Dia baru saja memberi mereka kristal bela diri. Memikirkan hal itu membuat hati mereka sakit. Apakah mereka terlalu bodoh? Memberinya Marsial Kristal dan memintanya untuk menghajar mereka. Mereka terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Mereka tidak berada pada level yang sama dengan pemuda ini. Pada saat ini, kemarahan terakhir di hati mereka menghilang. Mereka bahkan senang dia tidak membunuh mereka. Ini. Mata Tan Ran membelalak saat dia melihat lengan yang dipenuhi aura kekerasan. Tatapannya bergetar saat dia merasakan guncangan yang tak terlukiskan di hatinya. Awalnya, dia hanya ingin Feng Hao mempermalukan dirinya sendiri. Tapi, siapa sangka Arabian Nights yang dirumorkan benar-benar menjadi kenyataan. Dampak visual semacam ini menyebabkan dia tidak mampu bereaksi. Dia bisa merasakan kekuatan di lengannya seperti gelombang pasang. Kekuatan itu sendiri berada di puncak alam Marsial leluhur. Jika rumor itu benar, maka kekuatan pemuda ini tidak kalah dengan miliknya. Saat dia memikirkannya, ekspresinya berubah serius, dan dia mulai menganggap serius lawannya. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Saudara Hao memang luar biasa. Aku malu menyembunyikannya darimu. Saat dia berbicara, tubuhnya bergetar. Cici, petik dua. Auranya melonjak dan meringkuk. Lingkaran energi seperti awan yang membara berputar di sekitar tanran. Riak yang terlihat dengan mata telanjang muncul di ruang sekitarnya. Saat riak menyebar, lantai arena menjadi hitam hangus. Terlihat jelas betapa tinggi suhu lapisan awan yang berapi api itu. Senjata spiritual biasa mungkin akan meleleh jika bersentuhan dengannya. Ini adalah salah satu kartu asnya, Firi Cloud Shield. Temperaturnya sangat tinggi sehingga bahkan ahli rilem marsial honorable tidak akan mampu menerobosnya. Dengan Firi Cloud Shield inilah dia berhasil mengalahkan murid mengerikan dari sekhal. Menarik. Saat gelombang panas menerpa wajahnya, Feng Hao hanya sedikit terkejut. Kemudian, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman lucu. Firi Cloud Shield ini memang fatal dan tidak bisa dipecahkan oleh orang lain. Namun, bagi Feng Hao, yang memiliki diagram arrai kura-kura hitam, itu bukan apa-apa. Berpikir tentang wilayah Guntur, Firi Cloud Shield, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wilayah Guntur. Aduh. Menggunakan meteosteps, tubuh Feng Hao berubah menjadi bayangan saat dia bergerak maju. Dia mengangkat lengan kilinnya dan meninju. Tinju Guntur bergegas. Telapak tangan pemecah api. Tanran tidak terburu-buru. Dia memadatkan energi bela diri dan menyerang dengan telapak tangannya. Bang. Suara teredam terdengar, dan gelombang suara berdesir seperti gelombang pasang. Aura yang mengesankan meledak dan tersapu. Untungnya, Gong Sen memiliki pandangan ke depan untuk memasang penghalang pelindung. Jika tidak, sebagian besar orang yang hadir akan mengalami musibah. Meski begitu, penghalang itu membengkak seperti balon, seolah bisa meledak kapan saja. Ketuk, ketuk, ketuk. Kedua sosok itu mundur, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Feng Hao mundur empat langkah, tapi Tan Ran mundur enam langkah. Dia sebenarnya setara dengan Tan Ran. Dan dia bahkan sedikit lebih kuat. Seru kerumunan. Itu menakutkan. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung melawan para jenius lainnya. Mendesis. Dia memang jenius yang luar biasa. Dengan kekuatan seperti itu, dia sebanding dengan martial honorable. Keduanya berpotensi menjadi maha kuasa. Para pengamat berdiskusi dengan penuh semangat. Jika Feng Hao memenangkan pertandingan ini, maka gelarnya sebagai orang nomor satu akan semakin kokoh. Adapun para jenius dari sekte lain, wajah mereka berganti-ganti antara hijau dan merah saat mereka menyaksikan adegan itu. Akhirnya, mereka menghela nafas pelan. Mereka tidak berada pada level yang sama. Su Li, yang bersembunyi di sudut, mencibir. Bahkan kakek buyutnya, yang sudah menjadi martial honorable peringkat empat, dibunuh oleh pemuda dengan satu telapak tangan ini. Berapa banyak generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya. Alasan mengapa dia tidak bergerak adalah karena dia ingin Feng Hao mengalahkan para jenius dari sekte ini. Kemudian, dia akan membeberkan berita tentang harta spiritual. Pada saat itu, para jenius ini pasti akan membunuh pemuda yang bisa mengalahkannya dengan cara apapun, dan kemudian mengambil harta spiritual untuk melampiaskan amarah mereka. Cek-cek, pemuda ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Mata Gongsen menyapu Feng Hao dan dia mendecahkan lidahnya. Kini, kedua pengawalnya terdiam. Mereka teringat kata-kata Gongsen. Penguasa kota memang adalah penguasa kota. Matanya terlalu tajam. Dia sangat kuat. Tan Ran menarik nafas dalam-dalam, menenangkan keterkejutan di hatinya, dan menghembuskannya ringan. Dia sangat jelas tentang kekuatan Fire Cloud Shield miliknya. Tapi pemuda di depannya ini justru mengabaikannya. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan bertahan yang tinggi? Dia hanyalah seorang pemuda martial leluhur level 1. Ketika dia memikirkannya, dia sepertinya ingat bahwa pemuda di depannya sepertinya telah menahan pukulan dari martial honorable peringkat 2 dan lolos tanpa cedera. Mungkinkah rumor ini benar? Sudut mulutnya bergerak-gerak beberapa kali dan hatinya terasa sedikit pahit. Saya tidak percaya. Matanya memerah, dan auranya melonjak sekali lagi. Meraih segenggam api ungu, dia menerkam ke arah Feng Hao. Di dalam arena, kedua sosok itu terus saling bertabrakan. Gelombang ki menyapu, dan seluruh arena menjadi berantakan. Lantainya terhempas lapis demi lapis, dan lubang dengan berbagai ukuran menutupi seluruh arena. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Pemuda berjubah hijau ini tidak memiliki reputasi yang buruk. Dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Pelaku kejahatan Tan Ran sudah lama terkenal. Sejak dia mengalahkan kabinet iblis jenius dari Nebula Point, dia sudah menjadi orang nomor satu di generasi muda banyak sekte. Hanya kartu trufnya, Fire Cloud Cover, saja sudah cukup untuk membuat para jenius memakan sepanci-panci. Dengan ini, dia selalu berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, dia bertemu monster seperti Feng Hao. Membandingkan pertahanan, keterampilan rahasia seni bela diri seperti apa yang bisa bersaing dengan pertahanan kura-kura hitam. Bang, petik dua. Terdengar suara keras lainnya, dan kedua sosok itu berpisah dan berdiri berhadapan secara diam-diam. Feng Hao masih memiliki wajah acuh-ta'acuh. Karena keberadaan lengan kilin, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan tebal aura kekerasan, seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Adapun Tan Ran, meski sepertinya dia tidak punya banyak masalah, telapak tangannya sedikit gemetar. Itu sakit. Kekuatan itu, seperti binatang buas, bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia sama sekali. Kekuatan besar yang mampu menghancurkan segalanya menyebabkan tulang di tangannya terluka. Saudara Hao, seperti rumor yang beredar, membunuh puncak alam leluhur bela diri itu seperti memotong sayuran. Tan Ran berkata dengan sangat tenang, dan telapak tangannya yang gemetar perlahan pulih, berubah menjadi warna merah dengan api ungu yang menempel di sana. Oh, kakak Tan pasti bercanda. Aku hanya punya sedikit kekerasan. Saat dia berbicara, aura seluruh tubuh Feng Hao juga menyatu. Momentum yang luar biasa perlahan memadat, dan tanah di bawah kakinya pecah menjadi retakan yang mengerikan. Saat mereka berbicara dan tertawa, keduanya memadatkan gerakan membunuh yang kuat. Mantra Naga Api Tangan Tan Ran membentuk segel tangan yang aneh dan misterius, dan naga api ungu mengembun dari tangannya. Melolong, petik dua. Naga ungu itu meraung ke langit, mengguncang sembilan langit. Bahkan awan pun diwarnai merah. Suhu arena meningkat dengan cepat. Gelombang panas menumpuk satu sama lain, mengganggu pandangan semua orang. Ini adalah salah satu kartu andalan Tan Ran. Kudengar ini adalah keterampilan bela diri alam bumi tingkat tinggi. Di pangkat tinggi tahap bumi, dia benar-benar bisa mengendalikan keterampilan bela diri alam bumi tingkat tinggi. Bukankah itu berarti dia bisa menerobos ke alam kehormatan bela diri kapan saja? Tan Ran ini memang menakutkan. Dia bahkan bisa disebut monster. Menilai dari fakta bahwa dia mampu mengendalikan keterampilan bela diri tingkat bumi puncak di alam leluhur bela diri, kemungkinan dia menjadi makhluk perkasa telah meningkat satu kali lipat. 10 persen. Di tempat kejadian, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Jika seseorang ingin memiliki teknik bela diri yang kuat, ia harus memiliki tubuh yang dapat menahannya. Jika tidak, seseorang akan mendapat reaksi balik. Ini juga alasan mengapa Grandmaster Seni Bela Diri tidak bisa melompati level dan membunuh martial sains. Ini karena fisik seorang leluhur bela diri tidak akan mampu menahan energi dari yang mulia bela diri. Oleh karena itu, mereka yang bisa melewati level semuanya adalah orang jenius yang menentang tatanan alam. Adapun keterampilan bela diri tingkat tinggi di peringkat, seseorang harus setidaknya menjadi yang terhormat bela diri tingkat pertama untuk menguasainya. Namun, Tan Ran mampu menguasainya di puncak alam martial leluhur. Itu sebabnya orang-orang ini sangat terkejut. Mengaum. Zilong meraum panjang. Matanya merah saat dia membungkuk dan menyerang Feng Hao. Kemanapun dia pergi, selalu ada api. Tanahnya terbakar menjadi merah keungguan, seperti warna magma. Serangan guntur. Feng Hao mengulurkan telapak tangannya dan memegang pedang tanpa tepi di tangannya. Matanya menyipit dan dia menginjakan kakinya ke tanah. Dia melompat dan ujung pedangnya bersinar dengan cahaya perak saat dia menebas kepala Zilong. Gemuruh. Awan jamur kecil membubung ke langit, menyebabkan seluruh tempat bergetar sedikit seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Dalam sepersekian detik, awan di langit tiba-tiba berubah, dan angin kencang mendatangkan malapetaka. Batuan yang hancur tersapu ke segala arah. Swash-swash. Perisai pelindung di tepi arena meluas dengan cepat. Garis-garis kerikil menghantam perisai dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Kemudian, mereka dihancurkan oleh perisai itu. Ekspresi Gongsen tampak serius. Dengan dorongan tangannya, penghalang arena menjadi lebih terang. Perlahan, ia kembali ke keadaan semula. Hembusan angin kencang menghantam penghalang, hanya menyebabkan munculnya riak-riak kecil. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara guntur yang teredam bergema terus-menerus. Potongan-potongan lantai langsung pecah oleh momentum ini. Mereka perlahan melayang dan kemudian hancur menjadi debu. Saat debu meredah, pemandangan di dalam arena muncul di depan semua orang. Tiba-tiba, mata mereka melebar dan mulut mereka perlahan terbuka. Feng Hao mengambang di sana. Tubuhnya bersinar dengan secercah cahaya dari waktu ke waktu, menahan amukan angin. Pedang panjang di tangannya ditebas dan tertancap di kepala naga. Itu langsung masuk, dan sepertinya akan turun. Di sisi lain, wajah Tan Ran berubah menjadi merah keunguan, dan keringat terus-menerus membasahi wajahnya. Telapak tangannya terus-menerus membentuk segel tangan misterius, dan aliran energi merah terang memasuki tubuh naga ungu itu. Dari kelihatannya, Feng Hao masih unggul. Ini tidak mungkin, kecuali dia juga bisa dengan sempurna mengendalikan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Ada seruan seru di arena. Kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi hanya bisa ditahan oleh fisik yang mulia bela diri alam pertama. Ini adalah aturan besi. Ya, ada banyak orang di dunia ini yang bisa melanggar aturan besi ini. Mereka semua adalah iblis yang menentang surga. Namun, siapa yang pernah mendengar tentang leluhur bela diri alam jeroan pertama yang mampu mengendalikan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi? Ini benar-benar mustahil. Bahkan iblis yang menentang surga harus berada di alam jeroan keempat dan kelima dari leluhur bela diri. Hanya ketika perbedaannya tidak terlalu besar, mereka dapat sepenuhnya mengendalikan keterampilan bela diri tersebut. Mereka yang mencoba mengendalikan leluhur bela diri alam jeroan pertama biasanya akan mati dengan mengenaskan. Namun, kenyataan di depan mereka memberitahu mereka bahwa pemuda berjubah hijau telah melakukannya. Dia telah menguasai keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi sebagai leluhur bela diri alam jeroan pertama. Dia benar-benar mampu menahan kekuatan sebesar itu. Melihat pemuda yang dipenuhi aura kekerasan, sudut mulut Gongsen bergerak-gerak beberapa kali tanpa meninggalkan bekas. Jelas, tindakan Fenghao juga mengejutkannya. Iblis seperti itu? Sekte mana yang membudidayakan iblis seperti itu? Mengapa tidak ada berita mengenai hal ini sebelumnya? Mungkinkah dia berasal dari suatu sekte? Setan seperti itu? Sayang sekali jika tidak merekrutnya ke Istana Sage. Mata Gongsen berkedip saat dia terus-menerus mengamati Fenghao, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Keterampilan bela diri ini seharusnya tidak berada pada level tingkat bumi tingkat tinggi, tapi ini sedikit istimewa. Dengan matanya, dia secara alami bisa melihat metode kondensasi dari tebasan guntur. Semua energi diringkas menjadi satu titik. Kekuatan destruktif seperti itu sebenarnya tidak jauh lebih rendah dari keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Saat ini, terjadi beberapa perubahan di arena. Mengikuti teriakan Tan Ran, Energi Fire Cloud Shield di sekitar tubuhnya benar-benar berubah menjadi naga besar dan menyerang Fenghao. 443. Mengaum. Raungan naga memenuhi langit. Dua naga besar, satu ungu dan satu merah, memancarkan kekuatan luar biasa. Sosok ganas mereka menggetarkan hati orang-orang. Hal ini terutama terjadi pada naga merah. Itu baru saja dikondensasi, tapi kekuatannya sudah melampaui naga ungu yang dikondensasi dari teknik bela diri kelas bumi tingkat tinggi. Semuanya berwarna merah. Bahkan ruang di sekitarnya pun terbakar merah. Bahkan ada beberapa retakan hitam halus. Dari sini terlihat bahwa naga merah itu tidak biasa. Naga merah mengangkat kepalanya dan mengayunkan tubuhnya yang panas saat ia menyerang Fenghao. Huh. Fenghao dengan dingin mendengus, dan kekuatan yang kuat mengalir ke kakinya. Kakinya menyerang kepala naga ungu itu, dan pada saat yang sama, domain misterius berat miliknya muncul. Naga ungu itu merinti, dan menghantam arena dengan keras. Tubuhnya terciprat kemana-mana, dan langsung berubah menjadi genangan magma. Tinju Guntur bergegas. Dengan bantuan kekuatan ini, Fenghao melompat tinggi. Dia menyingkirkan ejeles dan mengangkat lengan kilinnya. Tujuh lapisan rusing Thunder Force bergegas keluar dan menghantam kepala naga merah dengan keras. Bang, bang. Sebuah ledakan bergema di langit. Bahkan awan di langit pun terguncang. Mereka yang tidak siap dan memiliki budidaya yang lebih lemah akan mengeluarkan darah dari telinga mereka. Gemuruh. Ada suara-suara teredam terus-menerus di arena, dan nyala api meledak. Seluruh arena menjadi lautan api. Dengan terhalangnya penghalang, itu seperti gunung berapi yang meletus. Api merah dan transparan membubung ke langit, dan seluruh kota Juxian terbakar. Gelombang panas menerpau wajah semua orang. Semua orang di arena menggunakan energi bela diri mereka untuk melawannya. Meski begitu, semua orang dibawa alam mulia bela diri basah kuyuk dan berkeringat. Mata Gongsen bersinar terang. Dia melihat langsung ke arena dengan ekspresi yang sangat serius. Di lautan api, tanran seperti ikan di air. Dia meraih naga api itu dengan santai dan lebih dari sepuluh naga api dengan aura panas bergegas menuju Feng Hao. Feng Hao seperti dewa. Jubah hijaunya berkibar dan rambut hitamnya tergerai. Dia melayang di udara dan tubuhnya terbungkus lapisan kilau yang tidak bisa dijelaskan. Api yang datang ke arahnya semuanya lenyap. Melolong. Petik 2. Naga api itu seperti binatang buas yang turun ke dunia. Mereka sangat besar dan setebal ember. Saat mereka bergerak, guntur yang teredam bergemuruh. Aura mereka sangat agung dan bisa membakar segalanya. Arena di bawah langsung berubah menjadi tanah magma. Domain mendalam yang berat. Feng Hao membuka mulutnya sedikit dan melontarkan kata-kata yang menusuk tulang. Lebih dari 40 kali medan gravitasi dilepaskan dan selusin naga api semuanya tenggelam dan jatuh ke tanah. Peng, peng, peng. Dengan pukulan dan tendangan, percikan api beterbangan ke segala arah. Satu demi satu, kepala naga api meledak dan seluruh tubuh mereka menghilang. Pemuda itu seperti dewa, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Astaga! Menggunakan meteo steps, sosok Feng Hao berkedip saat dia berlari menuju Tan Ran. Api awan. Melihat serangan Feng Hao, Tan Ran buru-buru membentuk segel tangan. Lapisan awan api muncul dari tubuhnya sekali lagi dan perlahan berputar di sekelilingnya. Heh! Sudut mulut Feng Hao melengkung. Tanpa melambat, dia mengangkat lengan kilinnya dan menghantamkannya langsung ke wajah Tan Ran. Awan api menyapu, tapi semuanya larut oleh lapisan cahaya di sekitar tubuh Feng Hao. Bahkan bajunya tidak rusak. Tinju guntur bergegas. Naga api bunuh. Tinju bersisik merah bertabrakan dengan keras dengan tinju berlumuran api. Peng, peng. Petik 2. Retakan. Di tengah suara keras, terdengar suara nyaring. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari dalam dan menabrak penghalang di sisi arena. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Melihat tinju berdarah itu, mata Tan Ran dipenuhi ketakutan. Kekuatan itu terlalu kuat, begitu kuat hingga membuat tubuh dan pikirannya bergetar. Pada saat itu, dia bahkan memiliki mentalitas yang tidak dapat dia tolak. Kakak Tan, terima kasih telah mengizinkanku menang. Suara acu-ta'acu pemuda itu terdengar di telinga Tan Ran. Dia melihat tinju yang bersisik dan dipenuhi aura kejam muncul satu kaki di depannya. Seketika, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Nyala api perlahan menghilang, memperlihatkan pemandangan di depan semua orang. Pada saat itu, semua orang tercengang. Mulut mereka ternganga dan jakun mereka terus berputar, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Tan Ran yang mengerikan telah dikalahkan. Dia telah dikalahkan oleh pemuda berbaju hijau. Wah, Petik 2. Setelah hening sejenak, kerumunan itu menjadi gempar. Semua orang di arena berteriak kaget. Pemuda berbaju hijau telah mengalahkan lebih dari 10 sekte jenius berturut-turut. Ini tidak diragukan lagi menegaskan kekuatannya. Dia bisa membunuh leluhur marsial. Dia telah mengalahkan Tan Ran, yang berada di puncak alam marsial leluhur, dengan budidaya alam Jeroan pertama. Ini berarti dia tidak hanya sesumbar saat menantang generasi muda wilayah Nefrite. Dia sudah bisa dianggap sebagai talenta hebat. Bahkan di istana sekte, atau bahkan kuil suci, jenius mana yang bisa membunuh yang mulia bela diri di alam Jeroan pertama. Tidak ada, tidak satu pun. Bahkan Gongsen, yang baru saja keluar dari kuil suci, sangat terkejut. Dia tidak menyangka Feng Hao akan menang. Pembelaannya terlalu menantang surga. Dia telah melihat semuanya, baik itu lautan api atau fire cloud shield milik Tan Ran, mereka tidak berguna melawannya. Energi macam apa itu? Gongsen tidak mengerti, apa lapisan energi bercahaya itu? Uyuan, esen siki. Tampaknya tak satu pun dari mereka. Siapa dia? Lapisan energi bercahaya itu sebenarnya membuat fire cloud shield kebal terhadap kekuatan marsial honorable tingkat pertama. Ini terlalu mengejutkan bagi Gongsen. Ini jelas bukan orang tanpa nama. Dia sudah ada begitu lama, tetapi tidak ada sekte yang mengatakan bahwa dia adalah murid mereka. Ini berarti pemuda bernama Hao Fan ini bukan dari seratus sekte. Mungkinkah, dia salah satunya? Tubuh Gongsen sedikit gemetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia memikirkan keluarga-keluarga tersembunyi yang misterius dan tak terduga itu. Setiap murid yang berasal dari klan tersembunyi adalah individu yang sangat berbakat. Orang jenius biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dan sekarang, penampilan Fenghao tidak diragukan lagi sangat mirip dengan murid-murid klan tersembunyi yang misterius itu. Asal-usul yang misterius dan kekuatan yang tak terduga. Inilah kesamaan yang mereka miliki. Sepertinya itu tidak salah. Wajah Gongsen kembali tenang, dan cahaya di matanya meredup. Keluarga tersembunyi manapun dapat dibandingkan dengan keberadaan kuil suci. Dapat dikatakan bahwa mereka berada pada posisi yang setara. Bahkan beberapa keluarga kuno yang tersembunyi memiliki lebih banyak warisan daripada kuil suci. Melihat wajah pucat Tan Ran, mulut Fenghao melengkung tanpa bekas saat dia berdiri. Pada saat ini, dia memahami sebuah kebenaran. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi atau trik apapun tidak ada gunanya. Kekuatan adalah jalan raja. Melihat pemuda di kejauhan, Tan Ran terjatuh ke tanah. Matanya tak bernyawa saat dia bergumam, hilang. Aku benar-benar tersesat. Ia mengaku sebagai orang nomor satu di seratus sekte, namun kini ia dikalahkan oleh tangan seorang pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya. Hal ini tentu saja menyentuh hati kebanggaannya. 444 Terjadi keriuhan di arena kota Juxian. Mata semua orang tertuju pada sosok berjubah hijau. Pemuda yang dirumorkan ini, yang berada di alam jeroan pertama dari alam leluhur Beladiri, dapat memandang rendah puncak alam leluhur Beladiri dan membunuh para kehormatan Beladiri sesuka hati. Bahkan yang mulia Beladiri alam kedua tidak bisa menghentikannya. Hari ini, rumor tersebut telah dikonfirmasi di bawah pengawasan puluhan ribu orang. Memang benar dia punya kemampuan itu. Gerakan tubuhnya yang seperti hantu, lengannya yang mengerikan, dan pertahanannya yang luar biasa telah membentuk iblis yang nyata. Api besar. Semua orang ingat nama ini. Saat Feng Hao dan Gong Shen sedang berbicara dan tertawa, seorang pria dengan wajah muram dan tatapan mematikan berjalan menuju tengah arena. Apa masalahnya? Niat membunuh yang tersembunyi itu menyebabkan Feng Hao berbalik. Ketika dia melihat pria asing ini, Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia tidak mengenal pria ini. Wajah pria itu sedikit garang dengan ekspresi membunuh. Sepertinya dia ingin mencabik-cabik Feng Hao, yang menarik perhatian semua orang. Pria itu hanya berada di puncak alam marsial leluhur. Beraninya dia menunjukkan niat membunuh seperti itu. Bukankah dia sedang mencari kematian? He he, tentu saja aku punya sesuatu. Mulut pria itu bergerak-gerak dan dia menyeringai. Apakah kamu masih mengenali ini? Dengan membalikkan tangannya, pria itu mengeluarkan tombak yang patah. Melihat tombak panjang yang tampak familiar ini, mata Feng Hao bergetar. Detik berikutnya, matanya sedikit menyipit, berubah menjadi sangat dingin saat niat membunuh meluap. Itu kamu. Pria ini adalah cucu dari tetua ke-16 dari sekte si Sui, Su Li. Jarang sekali kamu mengenali tombak ini. Wajah Sui menjadi sedikit berubah. Setelah sekian lama, dia menekan kegelisahan di hatinya. Kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Aku tidak berencana keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Tetapi bahkan jika aku mati, aku akan membuktikan bahwa apa yang kamu miliki bukanlah senjata spiritual tertinggi, tetapi harta karun spiritual. Senjata? Apa? Dialah orang yang menyebarkan potret itu. Tidak mungkin. Mungkinkah harta spiritual itu juga nyata? Segalanya menjadi lebih menarik sekarang. Karena perkataannya, adegan itu dipenuhi dengan teriakan ketakutan. Semua orang terkejut, dan murid dari berbagai sekte juga mengepung mereka. Bahkan Tan Ran yang berada di arena pun ikut turun. Melihat ekspresi Feng Hao yang tidak sedap dipandang, matanya bersinar terang. Hati Gong Sen juga tergerak. Dia bahkan lebih yakin bahwa Feng Hao adalah murid dari keluarga bangsawan yang tersembunyi. Dia masih sangat muda, dan kekuatannya tidak terduga. Dia bahkan memiliki harta spiritual untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia bukan murid dari keluarga tersembunyi, siapa lagi dia? Hanya keluarga aristokrat kuno yang tersembunyi yang akan memiliki warisan tirani seperti itu. Mungkinkah lapisan cahaya berkilau itu adalah cahaya artefak berharga? Dia juga memiliki harta spiritual pertahanan pada dirinya. Semakin banyak Gong Sen menebak, semakin dia merasa bahwa hal itu mungkin terjadi. Namun, jika itu masalahnya, bukankah pemuda ini memiliki dua harta spiritual pada dirinya? Satu untuk bertahan, satu untuk menyerang. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya di wilayah Nefrite. Ekspresi Gong Sen berubah serius saat dia membisikkan beberapa kata ke telinga penjaga di sampingnya. Penjaga itu melonjak dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Senjata harta karun spiritual. Feng Hao pura-pura bingung, tapi senyum di wajahnya masih tenang. Saya pikir Anda salah. Saya tidak memiliki harta spiritual apapun. Yang saya miliki hanyalah senjata roh tingkat tertinggi. Kamu berbohong. Wajah Suli memerah sementara matanya terbuka lebar dan memancarkan api kemarahan saat dia memarahi dengan marah. Semuanya, aku bersumpah demi hidupku bahwa orang ini pasti memiliki harta spiritual. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang panjang dan menggorok lehernya sendiri. Darah menyembur keluar saat dia jatuh ke tanah. Akhirnya, dia menatap Feng Hao dan berkata, aku akan menunggumu di bawah sana. Dia bertaruh dengan nyawanya. Saat ini, para jenius ini baru saja dikalahkan oleh Feng Hao, jadi mereka pasti kesal. Waktu yang dia pilih untuk keluar adalah waktu yang tepat. Demi meningkatkan kredibilitasnya, dia bahkan tidak segan-segan menyerahkan nyawanya. Dia tahu bahwa Feng Hao tidak akan membiarkannya pergi. Apalagi jika dia mati, dia tidak akan mengekspos terlalu banyak. Misalnya, kekuatan Feng Hao yang menantang surga. Yang dia inginkan adalah para jenius ini menemukan masalah dengan Feng Hao. Jika Feng Hao membunuh mereka, maka orang-orang tua sekte itu secara alami tidak akan membiarkan Feng Hao pergi. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat Feng Hao, dia tidak akan mampu melawan selusin sekte. Rangkaian rencana ini sempurna. Terlebih lagi, dia memahami dengan baik kesempitan pikiran para jenius ini. Oleh karena itu, dia berhasil. Saudara Hao, apakah kamu benar-benar memiliki harta spiritual? Mengapa Anda tidak mengeluarkannya agar semua orang dapat melihatnya? Wajah Tan Ran masih pucat. Melihat wajah suram Feng Hao, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman tipis saat dia berpura-pura ramah. Ya, Saudara Hao, keluarkan dan mari kita memperluas wawasan kita. Saudara Hao, orang ini telah memorbankan hidupnya untuk ini. Saya yakin ini bukan rumor yang tidak berdasar, bukan. Kami hanya menonton. Saudara Hao seharusnya tidak pelit, kan? Para murid sekte mulai mencemoh. Setelah dikalahkan oleh Feng Hao dan kehilangan lebih dari 10 ribu kristal bela diri, bagaimana mungkin mereka tidak membenci Feng Hao? Mereka tidak akan pernah melepaskan kesempatan seperti itu. Maaf, saya tidak memiliki harta spiritual apapun. Kalian mungkin akan kecewa. Feng Hao tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Tidak ada yang berani menatap matanya. He he. Tan Ran terkekeh dan berjalan ke depan. Dia membungku untuk mengambil dua pecahan tombak panjang di samping Suli dan berkata kepada Feng Hao sambil tersenyum, Saudara Hao, yang tidak bersalah tidak bersalah, dan yang keruh menjadi keruh. Saya khawatir artefak roh kualitas terbaik tidak akan setajam ini, kan? Bagian yang rusak dari tombak harta spiritual bermutu tinggi sehalus cermin. Jelas sekali bahwa benda yang dapat menghancurkannya tidaklah sederhana. Harta spiritual tingkat tertinggi, sama sekali tidak. Para jenius yang hadir semuanya memiliki harta spiritual tingkat tertinggi, jadi mereka secara alami tahu betapa kuatnya mereka. He he, Saudara Tan tidak memahami situasinya saat itu. Terlebih lagi, harta spiritual tingkat tertinggi saya berbeda dari harta spiritual biasa. Feng Hao terkekeh dan mengulurkan telapak tangannya. Ejeles muncul di tangannya dan energi es dan api melonjak ke dalamnya. Kedua bilahnya menyala dengan lampu yang berbeda. Satu biru, satu merah. Sungguh sangat aneh. Harta spiritual ini memang bukan harta biasa. Tampaknya itu ditempa dari dua jenis besi spiritual yang berbeda. Bisakah harta rohani ini digunakan? Pertanyaan yang sama muncul di benak setiap orang. Lusinan orang jenius, Tan Ran, dan Gong Sen juga bingung. Mereka dapat merasakan bahwa harta spiritual ini ditempa dari dua jenis besi spiritual, api, dan es. Bagaimana dia bisa menggunakannya? Hati para jenius bergetar ketika mereka melihat pemuda itu dengan kaget. Tiba-tiba, mereka teringat akan energi panas dan dingin yang bergantian. Bukankah itu kekuatan kedua elemen ini? Bagaimana ini mungkin? Seru seorang jenius muda, dia memandang Feng Hao seolah-olah dia melihat hantu. Fisik Atribut Ganda 445 Semua orang tahu bahwa tubuh manusia paling banyak hanya dapat memiliki satu elemen. Jika seseorang dilahirkan dengan dua elemen, maka orang tersebut pasti akan meledak dan mati ketika dia mengolah energi bela diri. Ini mutlak. Jika seseorang ingin bertahan hidup, dia tidak bisa mengolah energi bela diri. Namun, pemuda di depan mereka sudah berada di alam jeroan pertama dari alam leluhur bela diri. Seorang kultifator elemen ganda telah maju ke alam marsial leluhur. Ini jelas merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal seperti itu membuat hati semua orang bergetar dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Seorang kultifator elemen ganda pasti mampu melepaskan kekuatan dua kali lipat. Siapa yang cocok untuk orang seperti itu di dunia yang sama? Sudah terbukti bahwa dia bahkan bisa membunuh orang dari alam yang lebih tinggi. Banyak hal terjadi satu demi satu, membuat pemuda berbaju hijau itu semakin misterius. Siapa dia? Mengapa mereka belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya? Dia memiliki senjata spiritual kelas atas, keterampilan bela diri tingkat tinggi, gerakan aneh, lengan aneh, pertahanan luar biasa. Semua ini menunjukkan fakta bahwa pemuda ini tidaklah sederhana. Saya tidak menyangka saudara Hao memiliki tubuh dua elemen dan berhasil mengolahnya. Selamat. Tan Ran menahan keterkejutan di hatinya dan berkata sambil tersenyum. Kamu menyanjungku. Aku hanya sedikit istimewa. Feng Hao berkata sambil tersenyum palsu. Tan Ran ini jelas bukan orang baik. Dia menyipitkan matanya dan berkata, ini sudah larut. Semuanya? Selamat tinggal. Tunggu. Sosok Tan Ran melintas dan menghalangi di depan Feng Hao. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya saat dia berkata, senjata rosaudara Hao sangat istimewa. Bisakah Anda menunjukkannya kepada kami dan melihat apakah ketajamannya benar-benar sebanding dengan harta karun spiritual? Saat dia berbicara, dia menyerahkan dua bagian tombak panjang itu kepada Feng Hao. He he, maafkan aku. Pedangku akan membunuh setelah terhunus. Ini bukan untuk pertunjukan. Setelah berbicara, Feng Hao berjalan melewatinya dan keluar dari arena, meninggalkan Tan Ran berdiri di sana dengan wajah muram. Matanya berkedip dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Gong Sen melirik sekilas ke arah para jenius dari berbagai sekte, lalu pergi ke arah lain dengan seorang penjaga. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Apakah pemuda berbaju hijau itu memiliki harta spiritual di tangannya atau tidak, telah menjadi misteri. Namun, kemungkinan besar hal itu terjadi. Hanya dalam waktu singkat, dia telah mengkonfirmasi setiap rumor yang dia dengar. Satu-satunya hal yang belum dia konfirmasi adalah tombak yang patah. Keraguan yang dia tinggalkan patut untuk direnungkan. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Setelah keluar dari arena, ekspresif Feng Hao muram. Dia mengerutkan kening dan menggunakan meteor steps untuk segera keluar dari kota. Meskipun ejeles itu spesial, itu tidak bisa dibandingkan dengan ketajaman pedang pembunuh dewa. Jika dia mencobanya, itu sama saja dengan mengatakan bahwa dia menyembunyikan harta spiritual. Harta karun semacam ini bisa membuat banyak ahli menjadi tidak bermoral. Meski begitu, pasti ada beberapa orang yang tidak mau menyerah. Karena itu, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia harus bergegas ke kota kuno Nefrite sesegera mungkin dan mendapatkan kristal ganjil untuk menerobos menjadi ahli bela diri. Jika tidak, keselamatannya tidak dapat dijamin di wilayah Nefrite di mana jumlah orang kuatnya sebanyak awan. Hanya dalam sehari, apa yang terjadi di kota majelis berbudi luhur menyebar ke seluruh wilayah Nefrite seolah-olah telah menumbuhkan sayap. Kali ini, bahkan beberapa barang antik tua pun memperhatikan. Segala sesuatu yang dirumorkan niscaya telah terkonfirmasi dalam kompetisi ini. Dapat dikatakan bahwa pemuda misterius berbaju hijau kini diakui sebagai generasi muda nomor satu di bawah yang mulia bela diri. Kekalahan Tan Ran di tangannya telah menjelaskan segalanya. Lagi, berita terkini datang. Pemuda ini memiliki fisik atribut ganda dengan atribut es dan api yang dapat menolak. Begitu berita itu menyebar, bahkan barang antik tua pun tidak bisa duduk diam dan mengirim murid-muridnya untuk menyelidikinya. Dengan puluhan ribu orang yang mengonfirmasinya, tentu saja tidak ada kesalahan. Tiba-tiba, seluruh wilayah Nefrite menjadi gempar. Bahkan banyak orang dari tempat suci memperhatikan masalah ini. Atribut yang berbeda tidak akan pernah bisa digabungkan menjadi satu. Ini masuk akal dan merupakan kesimpulan mutlak. Jika kesimpulan ini dilanggar, hanya kematian yang menunggu. Untuk mendapatkan atribut ganda, banyak ahli telah mengorbankan nyawa mereka. Namun, tidak diragukan lagi mereka adalah pengecualian. Semuanya gagal, baik tewas atau terluka parah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun, tetapi seorang pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya telah melakukannya. Bahkan orang-orang tua pun terkejut dengan hal ini. Pemuda ini telah melanggar akal sehat dan hukum besi dunia. Sejak itu, gelar generasi muda nomor satu tidak diragukan lagi jatuh ke tangan pemuda yang menyebut dirinya Hao Fen ini. Para jenius dari berbagai sekte yang menuntut kekuatannya juga telah menutup mulut mereka. Bahkan Tan Ran telah dikalahkan. Bagaimana mereka bisa lebih kuat dari dia? Setelah itu, ada hal lain yang menarik perhatian beberapa orang dengan motif tersembunyi. Itu adalah berita tentang harta karun psikis. Feng Hao tidak langsung membuktikannya. Apakah itu berarti dia tidak peduli? Atau apakah dia memiliki hati nurani yang bersalah? Tidak ada yang tahu pasti. Jika itu benar-benar harta karun psikis. Sekilas, hutan yang luas dan lebat itu tampak hijau subur tak berujung. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Segera, banyak gelombang hijau besar akan menyebar dari lautan pepohonan hijau subur, sebelum akhirnya menghilang di depan mata. Itu adalah pemandangan yang cukup spektakuler. Di atas lautan pepohonan ada langit biru. Pada saat ini, beberapa sosok sesekali terbang melewati langit yang kosong. Tatapan tajam mereka yang seperti elang dengan hati-hati menyapu hutan di bawah. Namun, karena ukuran hutan lebat ini terlalu besar dan gelombang hijau yang bergelombang terus-menerus menutupi banyak hal di bawah hutan lebat, mereka masih tidak dapat menemukan target mereka terlepas dari bagaimana mereka mencari inci demi inci. Siluet itu menyapu hutan lebat. Pada akhirnya, tatapan mereka bertemu tak berdaya di udara, dan mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Kemudian, mereka saling memberi isyarat, berpisah, dan terbang ke segala arah. Di bawah hutan lebat, sebatang pohon kuno mengjulang tinggi ke langit. Namun, ada banyak pohon lain yang lebih tinggi dari sekitarnya, jadi tidak terlalu mencolok. Terdapat dahan bercabang di puncak pohon, dan dahan tersebut ditutupi oleh dedaunan yang lebat. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menemukan apa yang tersembunyi di dalamnya jika seseorang memindainya secara kasar. Sudah berapa bec? Feng Hao bersembunyi di dahan, matanya berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Ekspresinya gelap ketika dia melihat sosok-sosok itu terbang melintasi langit. Meski hal tersebut belum bisa dikonfirmasi, masih banyak ahli dalam perburuan tersebut. Secara alami, kebanyakan dari mereka adalah petani pengembara. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang dari sekte juga. Hanya saja mereka berpakaian biasa, jadi tidak mungkin membedakan mereka. Astaga! Menggunakan meteostep, dia melaju menuju kota kuno Nefrite. Saudara Hao, kemana kamu akan pergi terburu-buru? Sebuah suara menggoda terdengar di telinga Feng Hao, menyebabkan dia menghentikan langkahnya. 446 Memalingkan kepalanya, Feng Hao melihat wajah yang agak familiar. Tan lari Liao Lanzong. Di sampingnya ada dua pria parubaya yang tak terduga. Mereka pasti pengawal yang telah disiapkan Liao Lanzong untuk melindungi harta karun ini. Keduanya adalah yang terhormat bela diri alam ketiga. Dengan barisan seperti itu, selama mereka tidak bertemu dengan Raja Bela Diri, mereka akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Itu kamu. Wajah Feng Hao menjadi gelap. Dia melirik kedua pria itu dan alisnya berkerut lebih dalam. Sejak dia bertemu mereka di sini, jelas sekali bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Dengan dua rilem martial honorables ketiga, akan sulit baginya untuk melarikan diri. He he, kakak Hao dan aku benar-benar ditakdirkan. Kami baru berpisah selama dua hari dan kami sudah bertemu lagi. Melihat ekspresi Feng Hao yang tidak sedap dipandang, senyuman di wajah Tan Ran menjadi semakin lebar saat dia berjalan menuju Feng Hao. He he, memang benar, aku sudah merasakan hal itu sejak pertama kali kita bertemu. Feng Hao menjawab dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Melihat Tan Ran berjalan ke arahnya dan kedua pria itu berdiri diam, jantungnya berdetak kencang. Apakah begitu? Bibir Tan Ran membentuk senyuman. Ketika dia berada sekitar lima meter dari Feng Hao, dia berhenti dan berkata, karena kamu dan aku sudah ditakdirkan, saudara Hao, bisakah kamu meminjamkan harta spiritualmu untuk beberapa hari? Harta karun rohani. He he, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya dari kakak Tan. Tubuh Feng Hao bergetar. Segera setelah itu, dia tertawa pahit. Namun, hatinya sedingin es. Tan Ran ini memang ular berbisa yang tersembunyi. Pinjamkan padaku untuk beberapa hari. Siapa yang akan mempercayai hal seperti itu? Melihatnya seperti ini, Tan Ran menjadi semakin senang pada dirinya sendiri. Sedikit kegembiraan muncul di matanya, dan bahkan kedua pria itu pun terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda itu benar-benar memiliki harta karun spiritual legendaris di tangannya. Cepat, keluarkan. Napas Tan Ran bertambah cepat. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil dua langkah cepat ke depan. Baiklah. Feng Hao masih memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia membalik tangannya dan berpura-pura mengeluarkannya. Tatapannya secara tidak sengaja menyapu kedua pria itu, dan cahaya terang tiba-tiba muncul dari matanya. Sekarang. Mengulurkan tangannya, dia memegang ejeles di tangannya. Menggunakan meteor steps, sosok Feng Hao melonjak dan menyerang Tan Ran. Tidak baik. Melihat Feng Hao menyerbu ke arahnya, rambut Tan Ran berdiri tegak. Dia mundur, tapi kemudian dia merasakan hawa dingin di lehernya dan tubuhnya menegang di tempat. Dengan kecepatannya, bagaimana dia bisa lebih cepat dari meteor steps milik Feng Hao? Jangan bergerak. Tan Ran bergidik saat mendengar kata-kata dingin itu. Berengsek. Kedua pria yang bergegas mendekat juga menghentikan langkahnya. Wajah mereka berkedut dan mata mereka menjadi dingin. Kali ini, dia kehilangan banyak muka. Dia sebenarnya membiarkan Marsial Song yang kotor menculik seseorang tepat di depan hidungnya. Jika berita ini menyebar kembali ke sekte, dia akan sangat malu untuk menghadapi siapapun. Dengan pemikiran itu, aura pembunuh pada keduanya meningkat. Kalian berdua juga jangan bergerak. Kalau tidak, kalian akan membuatku takut dan tanganku akan gemetar. Itu tidak bagus. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman dingin saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Anda. Kedua pria itu melotot marah. Mereka sangat marah hingga dada mereka akan meledak, namun mereka tidak berani bertindak sembarangan. Itulah harta karun sekte tersebut. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka pasti akan dibunuh ketika kembali. Oleh karena itu, mereka tidak berani mengambil resiko. Berdiri di sana dan jangan bergerak. Ejeles masih menempel di leher Tan Ran. Feng Hao menariknya dengan satu tangan dan perlahan mundur ke kejauhan. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu pria itu berbalik dan bertanya pada rekannya. Mau bagaimana lagi? Ikuti dia. Kamu pergi ke sana? Aku akan pergi ke sini. Saat dia tidak memperhatikan, kami akan menjepitnya dan mencabik-cabiknya. Pria itu dengan marah memarahinya. Kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Dia menghentakkan kakinya dan dengan cepat lari seperti hantu. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Jika sesuatu terjadi pada Tan Ran, memikirkan konsekuensinya, pria yang masih berdiri di tempat yang sama gemetar hebat. Dia mengertakan gigi dan berlari keluar juga. Saudara Hao, apa yang kamu lakukan? Saya hanya ingin memperluas wawasan saya. Mata Tan Ran berkedip saat dia berpura-pura santai dan berkata. He he, begitukah? Sudut mulut Feng Hao melengkung. Matanya berkedip dengan cahaya ungu. Melihat kedua sosok yang bergerak itu, seringai masih menggantung di sudut mulutnya. Kalau begitu, pertama-tama kamu harus membuat kedua orang itu berperilaku baik. Saat dia berbicara, E jeles menebas secara horizontal dan memotong daging leher Tan Ran. Darah segar mengalir keluar, membuat kulit kepalanya mati rasa. Sial, kita ketahuan. Kedua pria itu menghentikan langkah mereka dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Marsial Song yang kotor dapat mendeteksi mereka dengan basis budidaya mereka. Kalian berdua tidak menginginkan nyawanya lagi. Melihat dua pria yang keluar dari hutan, Feng Hao berkata dengan dingin. E jeles menebas leher Tan Ran dan dekat dengan arteri. Jika bergerak sedikit, Tan Ran akan mati seketika. Jangan, jangan, jangan datang. Tan Ran benar-benar panik. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu dekat dengan kematian. Jantungnya menjadi dingin saat dia merasakan darah mengalir keluar. Dia tahu jika dia berlebihan, pemuda di belakangnya pasti akan membunuhnya. Nak, apakah kamu benar-benar ingin melawanku, Liao Lanzong? Mari kita bicarakan hal ini. Selama kamu membiarkan dia pergi, kami akan melepaskanmu. Aku janji. Melihat pedang itu menusuk daging mereka, kedua pria itu sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin dan yang lainnya berkata dengan hangat. He he, lebih aman bagiku untuk membawanya. Feng Hao tersenyum dingin dan matanya bersinar. Jika aku mengetahui kalian berdua mengikutiku lagi, aku tidak akan ragu untuk memenggal kepalanya. Astaga, astaga, astaga. Saat Feng Hao hendak mundur, serangkaian suara yang menusuk udara terdengar. Lusinan sosok muncul dalam sekejap dan mengelilingi Feng Hao, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Di sini, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Mereka adalah sekte jenius yang muncul terakhir kali. Berengsek. Bahkan kedua pengawal Tan Ran punya firasat buruk tentang ini. Oh, bukankah ini Tan Ran? Mengapa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan? Memalukan sekali. Dia benar-benar menjadi tawanan Marsial Song. Cek-cek, kasihan sekali. Sebagai jenius dari sekte yang sama, mereka sedikit lebih rendah dari Tan Ran. Mereka jelas telah diejek oleh Tan Ran berkali-kali, jadi bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan sebaik itu. Wajah Tan Ran berubah sangat jelek saat dia mendengarkan ejekan dan ejekan dari orang-orang yang biasanya dikalahkan olehnya. Kebencian yang dia miliki terhadap Feng Hao di dalam hatinya semakin kuat. Itu semua karena pemuda inilah dia kehilangan begitu banyak muka. Dia bisa membayangkan seperti apa statusnya setelah orang-orang ini menyebarkan berita tersebut. Bahkan jika dia menjadi yang maha kuasa di masa depan, dia akan tetap menjadi yang maha kuasa yang telah diculik sebelumnya. Dia selamanya akan menjadi lelucon. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kebencian yang dia rasakan. Darah mengalir dari sudut mulutnya. 447 Tidak, saya tidak bisa mati. Saat memikirkan kematian, tubuh Tan Ran bergetar dan cahaya aneh keluar dari matanya. Silakan gunakan nama domain pinyin untuk mengunjungi kami. Itu benar, aku tidak bisa mati. Jika aku mati, aku tidak punya apa-apa lagi. Jika saya menjadi yang maha kuasa di masa depan, siapa yang berani mengatakan apapun? Singkirkan mereka. Selain para jenius muda di depannya, para pria dan tetua semuanya berada di atas alam kehormatan bela diri kedua. Hal ini menyebabkan wajah Feng Hao menjadi gelap. Minggir. Tan Ran berteriak patuh, matanya dipenuhi kepanikan. Dia tahu bahwa jika orang-orang ini tidak menyingkir, dialah yang akan mati terlebih dahulu. Mengapa? Itu benar, kenapa kita harus menyingkir hanya karena kamu bilang begitu? Kamu pikir kamu siapa? Dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah yang maha kuasa. Para jenius dari sekte lain mengejeknya, wajah mereka dipenuhi ejekan. Mereka tidak sabar menunggu Feng Hao membunuh Tan Ran. Dengan begitu, satu gunung di kepala mereka akan berkurang. Namun kedua pria itu panik. Jika Tan Ran terbunuh, mereka pasti akan mati. Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Liao Lanzong. Aura kedua pria itu naik dan aura pembunuh memenuhi udara. Mata mereka dipenuhi amarah. Mereka tentu saja tahu apa yang coba dilakukan orang-orang ini. Saat mereka memaksa Tan Ran hingga mati, mereka juga memaksakan diri hingga tewas. Bagaimana suasana hati mereka bisa bagus? Merasakan aura kedua pria itu, wajah penonton pun berubah. Peringkat budidaya kedua pria itu jelas merupakan yang tertinggi. Jika mereka memaksa Tan Ran mati, setidaknya setengah dari orang yang hadir akan terbunuh jika mereka mengamuk. Oleh karena itu, mereka ragu-ragu. Arogansi seperti itu. Liao Lanzong, apakah kamu pikir kamu bisa meremehkan kami? Aura seorang ketua berambut hijau tidak lebih lemah dari kedua pria itu saat dia berbicara dengan nada yang aneh. Dengan satu kalimat, dia menghubungkan lima sekte menjadi satu. Niatnya jelas. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Mudakin, dialah yang akan mati terlebih dahulu. Tubuh pria itu dipenuhi aura pembunuh saat dia mengarahkan jarinya ke seorang pria muda di samping yang lebih tua. Dia sudah putus asa. Bahkan jika dia harus menyinggung semua orang di sini, dia harus melindungi Tan Ran. Ancaman itu menyebabkan wajah lelaki tua itu berkedip-kedip, dan mulutnya bergerak-gerak. Setelah mempertimbangkan situasinya sejenak, dia mendengus dingin dan berbalik. Pergilah, atau jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Pria lainnya memasang ekspresi menyeramkan di wajahnya saat dia berteriak ke arah kerumunan. Hei hei, terima kasih banyak. Feng Hao terkekeh saat melihat orang-orang ini memberi jalan untuknya. Cahaya ungu bersinar di matanya saat dia berkata, jika ada yang berani mendekat dalam jarak seratus mil, saya akan menyerang tanpa ragu-ragu. Apakah Anda mengerti? Hati semua orang gemetar saat melihat kilatan cahaya ungu. Teknik mata. Pemuda ini sebenarnya adalah Master Xiangshi. Tidak heran. Wajah kedua pria itu mengejang. Mereka bertukar pandang dan melihat kepahitan di mata masing-masing. Kali ini mereka benar-benar gagal. Terlebih lagi, mereka telah gagal di tangan leluhur Bella diri kotor pertama. Mereka bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika berita itu menyebar dari orang-orang ini. Mereka terlalu ceroboh. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda itu berani mengambil tindakan pertama dalam keadaan seperti itu. Mereka benar-benar mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Reputasi mereka yang termasyur telah hancur dalam satu hari. Hanya dalam setengah hari, berita itu menyebar dan semua orang yang mendengarnya menjadi gempar. Pria muda yang merupakan leluhur Bella diri kotor pertama sebenarnya telah menculik seseorang di depan dua yang terhormat Bella diri alam ketiga. Terlebih lagi, dia pergi begitu saja. Ini sungguh sulit dipercaya. Meskipun mereka terkejut, tidak diragukan lagi bahwa Liaolan Zong telah menjadi bahan tertawaan. Masa depan sekte sebenarnya telah diculik oleh seseorang. Kali ini, mereka kehilangan seluruh mukanya. Di bawah kemarahan pemimpin sekte dari sekte Liaolan, lebih dari sepuluh tetua alam kehormatan Bella diri dan tetua agung alam Raja Bella diri dikirim. Dengan susunan pemain seperti itu, terlihat jelas bahwa Liaolan Zong bertekad untuk menyingkirkannya. Adapun sekte lainnya, mereka juga mulai memiliki rencana mereka sendiri. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Tan Ran, seorang talenta iblis yang pasti akan menjadi Raja Bella diri dan memiliki peluang 60% untuk menjadi yang maha kuasa, jelas merupakan ancaman yang sangat besar. Jika dia besar nanti, bukankah sekte mereka akan diinjak-injak di bawah kaki Liaolan Zong? Adapun Feng Hao, asal-muasal pemuda ini misterius dan bakatnya luar biasa, bahkan lebih tinggi dari Tan Ran. Orang seperti itu benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Selain itu, ada kemungkinan dia membawa harta karun spiritual bersamanya. Bahkan beberapa barang antik tua di sekte pun tergoda. Tirai pertempuran telah dimulai. Di tengah pegunungan yang tak berujung, Feng Hao duduk bersila di sebuah gua yang gelap. Tangannya memegang, ejeles di leher Tan Ran. Cahaya ungu berkedip di matanya saat dia mengamati sekelilingnya. Baru setelah itu dia menutup matanya. Saudara Hao, kita tidak harus melakukan ini satu sama lain, kan? Tan Ran tersenyum pahit saat dia mencoba membujuknya. Kalau kamu mau mati, katakan saja. Jumlah orang di luar yang menginginkan kamu mati pasti lebih dari tiga digit. Feng Hao bahkan tidak membuka matanya saat dia berbicara dengan ringan. Eh. Sudut mulut Tan Ran bergerak-gerak, tapi dia tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Dia tahu betul bahwa orang-orang di luar, selain dari sektennya sendiri, ingin dia mati di tangan pemuda ini. Saat harimau jatuh ke dataran, dia akan diganggu oleh anjing. Dia memikirkan betapa mulianya dia beberapa hari yang lalu, tetapi sejak kemunculan pemuda ini, segalanya telah berubah. Pusat perhatian telah direbut olehnya tanpa alasan. Dalam kompetisi tersebut, dia dikalahkan olehnya di depan puluhan ribu orang. Di saat keserakahan, dia akhirnya menjadi tahanan. Semua ini karena pemuda ini. Jika dia tidak muncul, dia akan tetap menjadi orang nomor satu di antara generasi muda dari banyak sekte. Kebencian di hatinya sangat besar, tapi dia tidak berani menunjukkannya saat ini. Dia hanya bisa memejamkan mata dan beristirahat dengan tenang. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Saat dia menutup matanya, Feng Hao juga membuka matanya. Cahaya ungu muncul di matanya sebelum dia menutupnya lagi. Malam segera tiba. Sudah waktunya untuk pindah. Feng Hao membuka matanya dan membangunkan Tan Ran. Mata ungunya bersinar saat dia mengamati ke segala arah sebelum dia berjalan keluar dan bergegas menuju kota Kuno Nefrite. Hanya dengan bergegas ke kota Kuno Nefrite adalah satu-satunya jalan keluarnya. Karena pembunuhan tidak diperbolehkan di kota Kuno, dia akan aman di sana. Terlebih lagi, jika dia mendapatkan kristal ganjil dan maju menjadi artis bela diri terhormat, apa yang perlu ditakutkan? Kecuali jika Marsial King bergerak. Terlebih lagi, jika dia tinggal di sana selama dua tahun dan menunggu Penatua Fen kembali, maka bukan dia yang melarikan diri. Ada cukup bunga ki dan buah ki di dalam ring. Selama ada cukup kristal bela diri, dengan kemampuan Penatua Fen bukan tidak mungkin untuk memusnahkan sebuah sekte. Namun, dari sini ke kota Kuno Nefrite, meskipun dia melaju dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu sekitar setengah bulan. Bersembunyi seperti ini pasti akan memperpanjang waktu. Dalam jangka waktu yang lama, apapun bisa terjadi. Untungnya, Feng Hao memiliki sepasang mata ungu. Dalam dua hari ini, dia telah menghindari setidaknya selusin penyergapan. Sangat bagus. Hati Feng Hao terasa dingin. Dia merasa bahwa setelah Penatua Fen kembali, dia harus memberi mereka hadiah besar. 448 Di hutan lebat dengan pepohonan tinggi, dedaunan lebat menutupi terik sinar matahari. Kadang-kadang, sebagian cahaya akan menyinari celah antara dedaunan dan menyinari permukaan, membentuk pola cahaya alami. Itu sangat indah. Keheningan menyelimuti hutan berduri, kecuali sesekali geraman pelan binatang iblis tak dikenal yang menembus dedaunan lebat dan berlama-lama di udara. Astaga! Di hutan yang sunyi, dua siluet bergerak cepat, seolah sedang menghindari sesuatu. Arah pergerakan mereka sangat tidak teratur. Bukan karena Tan Ran ingin ikut-ikutan, tapi dia tidak punya pilihan. Dia tahu bahwa meskipun Feng Hao melepaskannya, dia akan mati di tangan sekte lain jika dia tidak beruntung. Oleh karena itu, dia sebaiknya ikut bermain. Selama dia bisa hidup, tidak ada hal lain yang penting. Eh, ada yang tidak beres. Langkah kaki Feng Hao melambat dan dia mengerutkan kening. Cahaya ungu muncul di matanya saat dia mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa dalam jarak 100 mil, belum lagi manusia, tidak ada satupun serangga yang terlihat. Seluruh pegunungan itu sangat aneh. Tempat apa ini? Entah kenapa, Feng Hao merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya. Kegelisahan ini dengan cepat menjangkiti Tan Ran. Apakah ini, wilayah Naga Sunyi? Upil mata Tan Ran membesar, dan suaranya mulai bergetar. Dia menoleh sedikit dan berkata kepada Feng Hao, cepat, keluar dari sini sebelum terlambat. Domen Naga Sunyi. Meskipun dia tidak tahu wilayah apa itu, Feng Hao memucat saat melihat ekspresi gugup Tan Ran. Apa itu wilayah Naga Sunyi? Mungkinkah? Jantung Feng Hao berdetak kencang ketika dia mempertimbangkan kemungkinan itu. Kamu tidak tahu tentang Domain Desolate Dragon? Tan Ran menatapnya dengan heran, seolah dia sedang melihat monster. Domain Desolate Dragon yang terkenal itu membuat pusing kepala bahkan bagi kuil suci Nefrite. Bagaimana mungkin pemuda ini tidak mengetahuinya? Kenapa aku harus berbohong? Feng Hao dengan dingin meliriknya, tampak sedikit tidak sabar. Ejeles sekali lagi menekan lehernya. Domain Naga Wastelen adalah zona terlarang di wilayah Nefrite. Dengan penjelasan Tan Ran, Feng Hao akhirnya mengerti. Domain Naga Wastelen adalah zona terlarang di wilayah Nefrite, nomor 2 setelah tanah terlarang. Tidak kurang dari 10 pembangkit tenaga listrik tewas di sana. Awalnya, area terlarang naga tinggi tidak ada. Itu adalah pembukaan makam di dalam makam di peninggalan sejarah Nefrite lebih dari 100 ribu tahun yang lalu. Itu adalah makam orang suci purba. Saat itu, sebagian besar orang yang pergi tidak kembali karena sebenarnya ada naga hampa di dalam makam. Terlebih lagi, itu adalah naga hampa di alam maha kuasa. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang hadir saat itu yang bisa menandingi Void Dragon, keturunan Azure Dragon. Ini adalah sebuah bencana. Jentikan ekor naga hampa telah menghancurkan pusat kekuatan balai sekte hingga berkeping-keping. Lusinan pembangkit tenaga listrik tewas dalam pertempuran itu. Pada akhirnya, orang suci kuil suci Nefrite lah yang turun tangan, tapi bahkan dia tidak mampu menangkap naga hampa dan membiarkannya melarikan diri. Sejak itu, tidak ada seorang pun yang mampu menjinakkan naga hampa. Sebaliknya, domain tersebut telah menjadi zona terlarang. Lebih dari 100 ribu tahun telah berlalu sejak itu. Selama waktu itu, banyak pembangkit tenaga listrik datang untuk memburu mayat naga dan menggunakan esensi jiwanya untuk menempa harta karun penghubung roh. Namun, bahkan pembangkit tenaga listrik yang berhasil sampai di sini tidak pernah pergi. Mendengar kata-kata tanran, hati Feng Hao menegang dan dia buru-buru mencoba meninggalkan domain naga tanah air. Iya. Seolah merasakan sesuatu, bola kecil yang mengantuk itu menjulurkan kepalanya dari kerah bajunya dan melihat kekejauhan. Matanya yang cerah bersinar dengan cahaya yang cerdas. Iya. Ia berusaha keluar dari kerah Feng Hao dan berdiri di bahunya, menarik kerahnya untuk menarik perhatian Feng Hao. Apa itu? Feng Hao melambat ketika dia melihat perilaku aneh makhluk kecil itu dan melihatnya dengan bingung. Melihat benda berbulu muncul dari dada Feng Hao, jejak keheranan melintas di mata tanran. Benda ini kelihatannya tidak terlalu kuat, tapi sangat mirip manusia. Itu pasti anak dari binatang buas tingkat tinggi. Cahaya aneh melintas di matanya. Seekor anak binatang buas tingkat tinggi adalah sesuatu yang tidak dia miliki. Dia berbohong jika dia mengatakan dia tidak menginginkannya. Iya-iya. Anak kecil itu berdiri di atas bahunya dan merentangkan kaki depannya yang pendek, menunjuk ke depan, seolah-olah sedang menunjuk ke gunung dan sungai. Ia mencicit, seolah mendesak Feng Hao untuk maju. Kamu ingin aku pergi ke sana? Feng Hao mengerutkan kening. Itulah inti dari domen naga tanah air yang disebutkan tanran. Itu adalah tempat di mana lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik jatuh. Bukankah dia akan mendekati kematian jika dia pergi? Iya, iya. Bola kecil itu menganggupkan kepalanya dengan serius. Matanya yang besar dan berair dipenuhi dengan antisipasi. Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah benda itu ada di sana? Iya. Bola kecil itu memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan curiga. Itu benda itu. Feng Hao menggunakan matanya untuk menunjuk pada pantom warrior di perutnya. Lagi pula, dengan adanya tanran di sini, ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan. Iya. Kali ini, bola kecil itu mengerti. Ia menganggup dan menarik kerah Feng Hao, mendesaknya untuk pergi. Jangan pergi. Kamu sedang mencari kematian di sana. Meskipun tanran tidak tahu apa yang sedang terjadi, ketika dia melihat Feng Hao mempercayai binatang kecil itu dan ingin pergi ke inti domen naga tanah air, dia dengan cepat berteriak. Desir, desir, desir. Tiba-tiba, beberapa sosok berlari dari jauh, menarik perhatian Feng Hao. Api awan. Memanfaatkan momen ketika Feng Hao menoleh, tanran berjongkok dan membentuk segel tangan. Lapisan awan api keluar dari tubuhnya, mendorong Feng Hao kembali. Jika bukan karena diagram arai kurakura hitam, serangan diam-diam ini akan melukai Feng Hao dengan serius. Berengsek. Feng Hao tahu segalanya tidak berjalan baik. Ekspresinya berubah serius. Dia memegang, ejeles dan menebas punggung tanran tanpa ragu-ragu, membuatnya terbang. Luka di punggungnya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Darah muncrat. Berlari. Melihat keadaan tanran yang menyedihkan, pendatang baru itu berteriak. Empat orang yang bergegas mendekat sebenarnya adalah anak buah Liao Lanzong. Hal ini membuat ekspresi Feng Hao berubah lagi. Dia menggunakan meteor step dan bergegas menuju inti domen naga tanah air tanpa menoleh ke belakang. Tuan, cepat, cepat bunuh dia. Wajah tanran pucat saat dia berteriak. Melihat sosok berjubah hijau di kejauhan, matanya dipenuhi kebencian. Bunuh dia. Mengikuti perintah lelaki tua itu, beberapa sosok langsung menerkam Feng Hao. Merasakan aura keagungan beberapa sosok di belakangnya, hati Feng Hao menjadi dingin. Orang-orang ini tidak boleh berada di bawah alam kehormatan bela diri ketiga. Adapun lelaki tua yang disapatan ran sebagai guru, dia pastinya adalah eksistensi rilem martial king. Baginya, Liao Lanzong sebenarnya telah mengirimkan raja bela diri. Empat ratus empat puluh sembilan. Bang! Dengan suara teredam, sesosok tubuh terlempar seperti rumput bebek. Darah segar muncrat dari mulutnya dan wajahnya pucat. Dadanya amruk dan dia mendarat lebih dari sepuluh meter jauhnya. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk bangun. Berengsek! Dihadapkan dengan beberapa pahlawan bela diri peringkat tiga, Feng Hao bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan ramuan di ensiklopedia persenjataan ilahi. Namun luka di tubuhnya tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Tuan, dia memiliki harta karun spiritual. Suruh dia menyerahkannya terlebih dahulu. Tan Ran sudah berdiri, luka di punggungnya perlahan pulih, namun wajahnya masih pucat. Apa, dia benar-benar memiliki harta karun spiritual? Orang tua itu jelas terkejut, dan keserakahan muncul di matanya. Bahkan dia tidak mempunyai hak untuk memiliki harta karun spiritual. Meskipun Liao Lan Zong juga memiliki harta karun spiritual, itu adalah harta karun sekte dan berada di bawah kendali pemimpin sekte. Seorang penatua agung-agung seperti dia hanya bisa menggunakan harta karun spiritual tertinggi. Mem. Tan Ran menganggupkan kepalanya. Melihat sosok yang berlumuran darah, dia mengertakkan gigi. Reputasinya telah dirusak oleh pemuda ini. Sialan kamu, kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Wajahnya yang galak menunjukkan seringai yang kejam, lalu dia menoleh ke arah lelaki tua itu dan berkata, Tuan, dia masih memiliki binatang purba tingkat tinggi di tubuhnya. Beritahu Paman bela diri untuk berhati-hati, jangan sakiti binatang itu. Oh, binatang kuno tingkat tinggi. Mata lelaki tua itu berbinar. Siaosan, temukan binatang kuno itu dulu. Dipahami. Seorang pria berjalan menuju Feng Hao yang lumpuh. Wajahnya juga dipenuhi keserakahan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih dada Feng Hao. Jarum pemakan roh. Mata Feng Hao, yang semula tak bernyawa dan lemas di tanah, tiba-tiba meledak dengan cahaya ilahi. Kedua tangannya membentuk segel tangan yang aneh. Dengan jentikan jarinya, beberapa jarum ki yang tak terlihat langsung ditembakkan ke arah dada pria itu. Siapa? Siapa? Pria itu sepertinya sudah menduga hal ini. Seluruh tubuhnya melonjak dengan Marsial Origin Energy saat dia mengirimkan serangan telapak tangan. Dia tidak hanya menetralkan jarum ki, dia bahkan mengirim Feng Hao terbang lagi. Tingkat asal bela diri dari yang mulia bela diri peringkat tiga bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan. Pu Chi Memuntahkan setegup darah, mata Feng Hao berkilat dengan kengganan, apakah ini akhirnya? Melawan para kehormatan bela diri peringkat tiga ini, dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Tidak peduli skill apa yang dia gunakan, dia bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Dia telah mencoba menyerang mereka secara diam-diam beberapa kali tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Kecuali, dia menggunakan pedang pembantaian dewa. He he, anak ini benar-benar tahu cara bermimpi. Seorang grandmaster seni bela diri berani melancarkan serangan diam-diam. Beberapa pria mengelilinginya dengan senyum lucu di wajah mereka. Faktanya, mereka sangat terkejut. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka adalah yang mulia bela diri tingkat pertama, mereka akan dihancurkan menjadi daging cincang. Namun, leluhur bela diri tingkat pertama ini masih sangat ulet dan memiliki kemampuan untuk menyelinap ke arah mereka. Hal ini menyebabkan mereka takut. Jika dia sudah seperti ini ketika dia adalah seorang leluhur bela diri, akankah mereka dapat menghadapinya dengan mudah jika dia menjadi seorang yang terhormat bela diri. Mereka tidak boleh membiarkan dia hidup. Mereka mengambil keputusan. Potensi anak ini terlalu besar. Jika mereka membiarkannya kabur kali ini, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Berengsek. Feng Hao berjuang untuk bangun. Dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan kekuatan yang baru saja dia kental menghilang menjadi ketiadaan. Dia jatuh ke tanah tanpa daya. Berengsek. Melihat beberapa orang yang perlahan mendekatinya, hati Feng Hao menjadi dingin. Kali ini, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Belum lagi beberapa pria, ada juga monster tua rilem Marsial King di kejauhan. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. He he, mati. Telapak tangan seorang pria bersinar dengan Marsial Origin dan suara teredam seperti guntur. Dia langsung menekannya ke kepala Feng Hao. Aduh. Bayangan putih muncul dari dada Feng Hao dan langsung menerkam ke arah pria itu. Pria itu tidak peduli dan bibirnya membentuk senyuman sinis. Marsial Origin melonjak dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, yang mengejutkannya, dia menghirup udara tipis. Dia terkejut melihat cakar kecil berbulu muncul di depan matanya. Aduh. Cahaya tajam melintas dan melintas di antara mata pria itu. Darah tiba-tiba muncul. Ah, mataku. Pria itu menutup matanya dan segera mundur. Dua garis darah mengalir dari pipinya dan dia menjerit nyaring, menyebabkan yang lain tercengang. Kemudian, mereka juga melihat bayangan putih. Ah, apa-apaan ini. Mataku, mataku. Mereka bahkan tidak melihat dengan jelas apa itu. Mereka hanya melihat cakar putih gemuk muncul di depan mereka. Kemudian, penglihatan mereka menjadi hitam dan mereka tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Orang yang menyerang secara alami adalah Xiao Kiyu Kiyu. Feng Hao juga tercengang. Dia awalnya menutup matanya dan menunggu kematian, tetapi pada akhirnya, dia mendengar teriakan beberapa orang. Melihat pria yang matanya berdarah dan tampak seperti hantu, dia tercengang. Pelet. Bang. Beberapa orang menyerang tanpa pandang bulu. Sebuah serangan telapak tangan mendarat di tubuh Feng Hao, menyebabkan dia terlempar lagi. Rasa sakit yang menusuk di dadanya menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Apa-apaan ini. Melihat beberapa murid arogan dipukul satu demi satu, lelaki tua itu juga terkejut. Itu binatang muda itu. Tan Ran berteriak kaget. Dia tidak menyangka binatang yang tampak tidak berbahaya itu akan begitu kejam dalam serangannya. Setiap serangannya ditujukan pada bagian vital para pria. Cakar kecilnya yang gemuk mampu mengabaikan pertahanan Marsial Honorable peringkat 3. Dalam sekejap mata, orang-orang itu menjadi buta. Pakaian mereka compang kemping dan tubuh mereka berlumuran darah. Mereka menjerit kesakitan dan itu sangat menyedihkan. Menjadi buta berarti kehidupan orang-orang ini hancur. Bajingan, beraninya kamu. Mata lelaki tua itu melebar karena marah. Aura tak terbatas melonjak dari tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bayangan putih yang berkedip. Aduh. Bayangan putih itu mengabaikan kekuatan penahan lelaki tua itu dan tidak terpengaruh sama sekali. Cakar kecilnya terus bergerak dan setiap bergerak akan muncul darah segar. Orang tua itu tercengang. Benda kecil ini sangat aneh dan kecepatannya tak tertandingi. Dia bahkan tidak bisa mengetahui sosoknya. Sebenarnya ada binatang muda seperti itu. Melihat bayangan putih yang berkedip-kedip, mata lelaki tua itu bersinar terang. Itu hanya seekor binatang muda dan kecepatannya sudah sangat cepat. Jika tumbuh besar, kecepatannya pasti akan semakin mengerikan. Binatang muda seperti itu jarang terjadi. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu pasti akan sangat membantu. Kalian semua, minggir. Orang tua itu berteriak dengan suara yang dalam. Ketika beberapa pria mendengar ini, mereka bergegas ke arahnya tanpa mempedulikan hal lain. Seekor binatang kecil berbulu duduk tegak sambil melihat beberapa orang melarikan diri. Matanya yang cerah benar-benar menunjukkan sedikit senyuman lucu. 450. Begitu ia bergerak, itu mengejutkan. Ini adalah bola kecilnya. Si kecil ini membuat Feng Hao melihatnya dari sudut pandang berbeda sekali lagi. Ia tidak memiliki kemampuan menyerang, tapi kecepatannya benar-benar tidak ada duanya. Ia bisa mengabaikan pertahanan, tapi ia tidak memiliki kekuatan apapun. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan dibutakan, tapi kepala mereka akan meledak. Oleh karena itu, mereka terlihat menyedihkan, namun sebenarnya tidak terluka parah. Darah di tubuh mereka hanyalah luka daging. Cedera paling serius adalah mata mereka. Mereka harus buta seumur hidup. Si kecil ini. Feng Hao tidak menyangka hal kecil ini akan menyelamatkan hidupnya kali ini. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia dengan cepat mengerahkan khasiat obat dari Encyclopedia Pestisida Ilahi untuk segera menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Dia harus melarikan diri. Meskipun si kecil telah membuat mereka panik, hal itu tidak dapat menghentikan mereka. Pada saat mereka bereaksi, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia harus menghargai waktu berharga ini. Ini sebenarnya sangat cerdas. Melihat tatapan mirip manusia di mata bola kecil itu, jantung lelaki tua itu berdetak kencang, dan dia semakin bertekad untuk menangkapnya. Tuan, bunuh itu. Tanran merinding saat bola kecil itu dengan santai meliriknya. Dia berbalik ke samping dan berkata pada lelaki tua itu. Saya tahu apa yang saya lakukan. Lelaki tua itu sedikit menyipitkan matanya, tidak mengindahkan kata-katanya. Dia sedang memikirkan cara menangkapnya. Binatang muda seperti itu dikaruniai kecepatan. Bahkan lelaki tua itu pun malu dengan inferioritasnya sendiri. Terlebih lagi, ia sangat cerdas. Itu jelas bukan binatang buas tingkat tinggi biasa. Mungkinkah itu keturunan dari binatang suci legendaris? Hanya dengan berpikir, hati tenang lelaki tua itu menjadi bersemangat, dan napasnya menjadi sedikit cepat. Binatang suci adalah pertanda baik yang bisa melawan seorang sage. Fakta bahwa seekor binatang muda memiliki bakat seperti itu membuat pikiran lelaki tua itu melayang. Jika dia bisa memiliki binatang muda ini, memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Tangannya bergerak sedikit, dan aura agung seperti gunung perlahan naik. Dari segala arah, ia mengelilingi bola kecil itu, membungkusnya. Senyuman di wajah lelaki tua itu semakin dalam ketika dia melihat bola kecil itu tergeletak di sana tanpa reaksi apapun. Dia perlahan mengumpulkan kekuatannya dan menumpuknya lapis demi lapis, secara bertahap memperkecil jarak di antara mereka. Namun, dia tidak menyadari kilatan rasa jijik di mata cerah bola kecil itu. Gemuruh. Auranya megah seperti gunung yang runtuh. Tanah di sekitarnya tenggelam lebih dari setengah meter, dan area yang tenggelam perlahan mendekati bola kecil. Sepuluh meter Tujuh meter Lima meter Tiga meter Satu meter Bola kecil tersebut tetap tidak bergerak, seolah tidak merasakan perubahan di sekitarnya, atau seolah tidak bisa berlari kemana-mana dan menunggu untuk ditangkap. Melihat senyum percaya diri di wajah lelaki tua itu, Tan Ran mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Seekor binatang muda seharusnya tidak bisa lolos dari penjara Raja Beladiri, bukan? Dalam sekejap mata, dia melihat Feng Hao, yang berada di ambang kematian, berdiri, memberinya senyuman aneh, dan melintas menuju inti domen naga tanah air seperti hantu. Melihat binatang kecil yang tidak bergerak itu, ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Tuan, Hao Feng telah melarikan diri. Tan Ran berseru dengan keras, suaranya penuh dengan urgensi. Ini adalah sebuah plot, menggunakan binatang kecil itu sebagai umpan untuk menukar waktu agar dia pulih. Saat ini, dia telah berhasil. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menggigil. Dia tidak bisa melarikan diri. Tentu saja, lelaki tua itu juga memperhatikan gerakan Feng Hao. Wajahnya dingin, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit rasa jijik. Tangannya bergerak lebih cepat. Dari sudut pandangnya, melarikan diri dari tangannya hanyalah sebuah khayalan bagi seorang leluhur Beladiri yang kotor. Ini adalah keyakinannya pada kekuatannya sendiri. Gemuruh. Guntur yang teredam bergemuruh. Tanah sudah tenggelam sekitar satu meter. Banyak riak energi yang terlihat dengan mata telanjang perlahan-lahan bergerak ke ruang sekitarnya. Setengah meter. Pada saat ini, bola kecil itu berdiri dan menatap lelaki tua itu dengan tatapan, kamu bodoh sekali. Kemudian, itu berubah menjadi bayangan putih dan berlari ke arah menghilangnya Feng Hao. Penghalang energi, yang tebalnya beberapa meter, diabaikan sepenuhnya olehnya. Bahkan tubuhnya tidak melambat sedikitpun. Ini. Orang tua itu tercengang. Matanya membelalak, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Dia sebenarnya memiliki bakat seperti ini. Napasnya cepat, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Keturunan binatang suci. Dia hampir yakin. Jika dia bukan keturunan binatang suci, bagaimana dia bisa memiliki bakat seperti itu? Dia melarikan diri. Dia benar-benar melarikan diri. Mata tanran bergetar, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan lesu. Dia tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Feng Hao bisa lolos dari kematian. Musuh seperti itu membuatnya merasa takut dari lubuk hatinya. Tuan, kita tidak bisa melepaskannya. Kita tidak bisa melepaskan bocah itu. Dia meraung histeris, dan matanya dipenuhi dengan kedengkian dan niat membunuh. Jangan khawatir. Dia tidak bisa melarikan diri. Mata lelaki tua itu berbinar seolah dia bisa melihat semuanya. Senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya, dan dia bergumam, sepertinya kita harus membunuh bocah itu terlebih dahulu dan menjadikannya objek tak bertuan. Hanya dengan begitu dia akan tunduk pada kita. Kalian tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat, meninggalkan Tan Ran dan orang-orang buta di sana. Di hutan, terjadi keheningan yang mematikan. Bahkan tangisan serangga dan binatang telah menghilang. Sepertinya ada eksistensi yang mereka takuti. Kapanpun mereka datang dalam jarak seratus mil, mereka akan berbalik dan pergi, tidak berani mengambil satu langkah pun ke depan. Aduh! Bayangan putih datang dan berdiri di bahu Feng Hao. Dia sudah ada di sini. Melihat kedatangan bola kecil itu, Feng Hao tahu bahwa lelaki Tuarilem Marsial King itu pasti sudah menyusul. Tanpa menoleh ke belakang, dia berlari menuju inti dari domen naga tanah air. Setelah beberapa saat, gelombang tekanan yang membuat rambutnya berdiri tegak menekannya dari belakang. Bang! Meskipun Feng Hao sudah bersiap, pada saat ini, tulang punggungnya benar-benar hancur. Lima jeroan dan enam isi perut di tubuhnya sepertinya telah terbelah. Rasa sakit yang hebat menyebabkan penglihatannya menjadi hitam saat ia terbang mundur sambil muntah darah. Setelah terbang hampir seratus meter, dia menabrak beberapa pohon kuno yang mengjulang tinggi sebelum berhenti. Dia langsung pingsan, terbaring di genangan darah, tidak bergerak sedikitpun. Hah! Sebuah bayangan muncul, dan lelaki tua itu bergegas mendekat. Melihat Feng Hao, yang hidup atau matinya tidak diketahui, saat dia hendak menambahkan serangan telapak tangan lagi, sesuatu yang aneh terjadi. Mengaum! Seolah-olah naga sungguhan hidup kembali, auman naga mencapai sembilan langit. Dalam jarak seratus mil, puluhan ribu binatang berlutut dan gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke tempat yang sama. Itu adalah domain naga tanah air.